Hai untuk budidaya Azola waktu itu saya beli di toko online ya beli di toko online satu kilonya harganya Rp15.000 saya beli 4 kilo jadi total plus ongkirnya sampai ke rumah Rp90.000 waktu itu pengiriman dari kota Lumajang Jawa Timur untuk satu empang saya kasih satu kilo ya teman-teman saya kasih satu kilo jadi ada empat empang empat empang masing-masing satu kilo langsung saya tebar saja setelah sebelumnya saya rendamkan air terlebih dahulu selama tiga hari jadi begitu empangnya jadi hari saya kasih air saya kasih pupuk atau kotoran kambing kurang lebih sekitar satu kilo lah beratnya untuk pupuknya saya diamkan selama tiga hari nah begitu Azola nya datang dari toko online langsung saya tebarkan Alhamdulillah seperti ini ya kurang lebih sudah hampir satu bulan ini ya udah hampir oh dua bulan lah kurang lebih sekitar dua bulan sudah ini pertumbuhannya luar biasa nah kalau untuk pakan sebenarnya ini bagus sekali untuk bungkas seperti entok ayam bebek bahkan ikan ikan seperti ikan mujaer ikan gurame ikan lele itu juga suka itu juga suka untuk lenma untuk lenma untuk lenma itu atau Azola itu jadi sangat bagus lah untuk teman-teman buat teman-teman yang memang kebetulan ternaknya banyak kualahan dengan pakan memang di sawah banyak eceng gondok banyak kayak semacam tiambang banyak kampung kadang-kadang kalau kita lagi ada waktu oke cuma kalau waktu kita terbatas terus kadang-kadang kan enggak sempat nah dengan budidaya Azola yang ada di sekitaran kandang atau di sekitaran rumah itu sangat membantu sekali ya setidaknya jika kita beli dedak pur ataupun karat baru nanti kita akan tambahkan Azolanya kita aduk-aduk saja langsung kita sajikan Azola itu menurut penelitian mengandung cat besi cat besi yang sangat bagus dan mempunyai pospor dan kalium seperti itulah nanti teman-teman bisa searching atau tonton di YouTube-youtube manfaat Azola itu ada yang bisa menjelaskan secara rinci nanti seperti apa manfaat Azola serta budidayanya kalau untuk budidayanya sangat gampang awalnya saya juga nonton di channel-channel YouTube bagaimana cara membuat pola mazola ternyata sangat gampang saya beli plastik satu meternya 3500 itu ada yang ukurannya dua kali satu meter kali dua meter jadi lebar satu meter panjang dua meter nah seperti itu ada juga yang lebar satu meter panjang 4 meter jadi menyesuaikan ya kalau panjangnya kan panjang sekali ya seperti itu ya pesan saya semangat berterna karena berterna ini sangat menyenangkan kata siapa pakan entok itu mahal pakan entok itu boros sebenarnya mahal itu tergantung ya kalau kita kasih pur kasih pekatur memang mahal memang mahal nggak bakalan ketemu itu ngitungan bisnisnya gitu memang bagus ya Nah tapi bagaimana caranya agar kita ada untung entok kita sehat kita bisa jelasati kita bisa potong-potong daun tangkung daun payal kita bisa cari dari desaunan desaunan baru dicampur dengan pekatur jadi hasilnya entoknya tersukupi gisinya apa namanya biaya pengeluarannya sedikit manfaat yang didapat luar biasa mungkin seperti itu ya terima kasih terima kasih